Sulawesi Tengah Terdapat perbedaan flora dan fauna dari Asia dan Australia Dan terdapat garis pemisah yang dimulai dari Selat Lobok hingga Selat Makassar Serta Laut Sulawesi hingga Kepulauan Sangihe Terinspirasi dari hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura Berkeinginan mewujudkan mimpi membuat mega proyek Walasia Light Untuk mendorong kemajuan Sulawesi Tengah Mega proyek ini menggambarkan jalur pelayaran tradisional Yang menghubungkan antar provinsi dan negara di semenanjung utara Asia Tenggara Salah satunya Sulawesi Jalur ini akan menjadikan Teluk Tomini dan Selat Makassar Sebagai pusat lalu lintas loading barang dan jasa Melihat jalur tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Berharap mega proyek Walasia Lain akan membentuk poros ekonomi maritim Timur Indonesia Seperti mengaktifkan ekonomi bandar lama diantaranya Pelabuhan Donggala, Pelabuhan Poso, Pelabuhan Pagimana, dan Pelabuhan Kolone Dali Sedangkan ke depannya ada dua rencana yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Mengingat lokasi Teluk Palu berada di seberang penajam pasar IKN Kalimantan Timur Pertama membangun tiga jalur cepat Tiga jalan tol Dan tiga pelabuhan internasional Sedangkan yang kedua Meningkatkan investasi antara investor dan rakyat Terima kasih telah menonton!